Halo, Daycaster Indonesia, jumpa kembali dengan saya di Semun Shop. Tidak terasa kita sudah di akhir tahun 2023. Kali ini saya akan membahas tentang Tomika Premium yang telah dikeluarkan tahun ini. Ayo, kita mulai. Pada tanggal 21 Januari, dikeluarkan tiga jenis Tomika Premium, antara lain, nomor 32 Honda NSX TPS yang menggantikan Volkswagen Type 1, mobil ini memiliki skala 1 banding 62 dari mobil aslinya. Berikutnya ada Tomecha Premium 06 Ferrari F50 warna merah yang menggantikan Testarossa. Dengan skala 1 banding 62 dari mobil aslinya, sayang sekali, tipe ini tidak memiliki suspensi. Dan yang terakhir di bulan ini, Ferrari F50 warna kuning edisi spesial dengan skala 1 banding 62 dari mobil aslinya, tidak memiliki suspensi seperti varian merahnya. Selanjutnya di bulan April, dikeluarkan dua jenis Tomika Premium antara lain, nomor 37 Honda Civic Tipe RF di dua warna putih yang menggantikan Honda Civic Tipe R dengan skala 1 banding 64. Sayang sekali, tipe ini tidak dilengkapi suspensi. Dan berikutnya, Honda Civic Tipe RF di dua warna hitam edisi spesial juga dengan skala 1 banding 64 tanpa suspensi. Untuk bulan Mei, hanya ada satu tipe Tomika Premium, yaitu nomor 21 Pontiac Verger yang menggantikan Toyota Soehrer dengan fitur yang sangat lengkap, antara lain pintu yang bisa dibuka dan ada suspensi. Selanjutnya pada bulan Juni, dikeluarkan tiga jenis Tomika Premium antara lain, nomor 40 Toyota MR2 warna putih yang menggantikan Toyota Sprinter Truino A86 dengan skala 1 banding 60 dengan fitur suspensi dan lampu depan yang bisa dinaik dan turunkan. Selanjutnya, nomor 40 Toyota MR2 warna merah edisi spesial dengan fitur yang sama dengan yang warna putih. Dan yang terakhir di bulan ini, Tomika Premium Honda NSX TPS warna merah yang dijual khusus di Takara Tomi Mall. Untuk bulan Juli, dikeluarkan dua jenis Tomika Premium antara lain, nomor 5 Lamborghini Murcilago dengan warna jingga yang menggantikan Lamborghini Miura Jota SVR dengan skala 1 banding 62. Sayang sekali tipe ini tidak ada fitur tambahan. Berikutnya ada Tomika Premium, nomor 5 Lamborghini Murcilago warna kuning edisi spesial sama dengan sebelumnya dengan skala 1 banding 62 tanpa suspensi. Selanjutnya untuk bulan Agustus, dikeluarkan dua tipe Tomika Premium antara lain, nomor 29 Mazda Savanath Rx7 SA22C yang menggantikan McLaren F1 dengan skala 1 banding 61 dengan fitur pintu yang bisa dibuka dan lampu depan yang bisa dinaik dan turunkan. Selanjutnya ada Tomika Premium Nissan Spillane 2000 Gita RKP GC110 yang berwarna marah. Mobil ini diproduksi khusus untuk dijual di Takara Tomi Mall dengan skala 1 banding 61 memiliki suspensi dan pintu yang bisa dibuka. Selanjutnya di bulan September, dikeluarkan dua tipe Tomika Premium antara lain, nomor 9 Ferrari F355 yang berwarna merah yang menggantikan Nissan Ferrari DZ dengan skala 1 banding 62 memiliki suspensi. Berikutnya ada nomor 9 Ferrari F355 warna kuning edisi spesial sama dengan yang merah dengan skala 1 banding 62 dan memiliki suspensi. Untuk bulan Oktober, dikeluarkan satu tipe Tomika Premium yaitu nomor 23 Subaru Impreza WRX yang berwarna silver menggantikan Nissan GT R50 yang memiliki skala 1 banding 61 dengan fitur suspensi. Selanjutnya bulan November, dikeluarkan tiga tipe Tomika Premium antara lain, nomor 2 Mitsubishi Launcher Evolution Final Edition warna silver yang menggantikan Honda Integrate PR dengan skala 1 banding 61 yang memiliki suspensi. Selanjutnya nomor 2 Mitsubishi Launcher Evolution Final Edition warna merah edisi spesial dengan skala 1 banding 61 yang memiliki suspensi. Dan yang terakhir di bulan ini, Tomika Premium Lamborghini Murcilago warna putih yang dibuatkan khusus untuk mall, takara Tomi dengan skala 1 banding 62 tanpa fitur tambahan. Dan untuk yang terakhir di bulan Desember ini, ada dua jenis Tomika Premium yang dikeluarkan, antara lain nomor 4 Poyotalan Cruiser warna kuning menggantikan Mitsubishi Pajero dengan skala 1 banding 60 tanpa fitur tambahan. Yang terakhir untuk tahun ini Tomika Premium nomor 4 Poyotalan Cruiser warna merah edisi spesial sama dengan yang kuning skala 1 banding 60 tanpa fitur tambahan. Nah, itulah semua produk Tomika Premium yang sudah dikeluarkan tahun ini, mobil yang mana yang menjadi incaran Anda? Isilahkan komentar di bawah, sampai jumpa selama tahun baru tahun 2024.